Satu, dua, tiga Bonsai Madin Bali, mantap! Ya, Sampai Bosai, ketemu lagi di channel Bonsai Madin Bali Kali ini saya ke alam lagi Dan melihat-lihat tanaman yang bagus untuk dijadikan bonsai Berburu kali ini saya bersama teman-teman saya Bersama Pak Derinto Mr. D. Jambul dan juga Bang Charlie Jadi kali ini kami berempat ya Dan supportnya sangat bagus disini Bisa dilihat Ini disini memang supportnya bonsai Mudah-mudahan saya mendapat bakalan yang bagus Dan nanti saya juga akan mengenalkan beberapa tanaman yang bagus untuk dijadikan bonsai Tetap saksikan video ini Sampai bersama saya kita lihat ya teman-teman saya Ada Mr. D. Jambul dan juga Pak Derinto lagi mendongkel serut Pak Derinto, salam bonsai dulu Bonsai Madin Bali, Josh Mr. D. Jambul Bonsai Madin Bali, Josh Cari nyamuk Pak Kita ikuti dulu proses pendongkelan dari bakalan serut ini Serut ini ukuran hanya kecil Namun memiliki tekukan yang bagus ya Ada halur batang yang sudah bagus Jadi nanti kita lihat bagaimana hasilnya Ini ternyata bentuk bonggolnya sangat bagus ya Ini diambil oleh Mr. D. Jambul Ini jarang sekali ikut berburu bonsai karena sibuk Jadi kali ini Pak D. nya menyempatkan waktu untuk ikut berburu bonsai Semangat Pak D. Kita lihat di sebelahnya ini Kita cari semut ya Jadi kalau kita mendongkel serut Memang agak susah ya Karena perakarannya sangat dalam Jadi kita potong saja nanti sesuai keinginan Atau sesuai bentuk Akhirnya berhasil juga ya Nah itu dia bakalan dari serut Ya sahabat masai ini dia ya Bakalan serut yang didapat oleh Mr. D. Jambul Jadi ini kecil Namun tekukannya sangat bagus ya Nanti kita rapikan dulu Mantap mantap Nanti kita rapikan dulu Biar mudah dibawa Jadi kita lanjut lagi Mencari bahan yang lain Ya sahabat masai Bang Charlie nya Masih berkeliling ya Di sekitar tempat ini Saya belum menemukan dia Karena tadi kita berpencar Dan kali ini kita lihat Perapian serut ya Bakalan serut kita rapikan dulu Biar tidak terlalu panjang Karena untuk bonsai Tidak perlu panjang ya Nah ini dia Proses perapian dari serut Sudah dirapikan agar mudah dibawa Nah sahabat masai Kali ini saya melihat Pohon rukam ya Jadi sahabat masai yang Belum tahu rukam Ini dia Daun dari rukam Rukam ini memiliki Daunnya bertekstur Alus ya Dan memiliki tulang daun Seperti ini Menyirip Dan di ujung-ujungnya Seperti ada gerigi-gerigi Ya Seperti ada gerigi-gerigi ya Rukam ini berduri Memiliki duri Dan batangnya berwarna putih Ini juga bagus Untuk dijadikan bonsai Namun karena ukurannya kecil Kita cari ukuran yang lebih besar Mudah-mudahan kita dapat Yang ukuran yang lebih besar Kita mendengar suaranya Bang Charlie Pasti sana ya Dan kali ini Kita sudah kumpul ya Berempat Tadi kita mencar Untuk mencari bahan bonsai Nah sahabat bonsai Kali ini kita Ketemu sama Bang Charlie Halo Bang Charlie Halo Mantap Dan kali ini Bang Charlie melihat Awesome ya Ini dia Pohon asam jawa Ini dia dari Daun pohon asam jawa Jadi Pohon asam ini Sudah populer di kalangan bonsai Sahabat bonsai Pasti sudah tahu ya Ciri-ciri daun asam ini Memiliki daun yang majemuk Dan memiliki Karakter batang yang Sangat tua Yang bergaris-garis seperti ini Sangat bagus Untuk dijadikan bonsai Namun Dalam menokel asam Kita harus mengambilnya Bersama media Jadi sangat susah Kita tidak bawa peralatan Jadi kita biarkan Kita cari bahan yang lain Karena asam ini Bukan target kita hari ini Ya Kali ini kita melihat Serut lagi ya Disini banyak sekali Ada pohon serut Nah ini dia Ada pohon serut ya Ini dengan Gaya grouping Tapi ukurannya masih kecil-kecil ya Jadi kita biarkan saja Tadi saya sudah menjelaskan Bagaimana pohon serut Ya sahabat bonsai Kali ini saya melihat Bakalan bonsai bidara ya Disini banyak sekali Jenis-jenis bahan bonsai Jadi sahabat bonsai Jika ingin tahu Bagaimana bentuk daun dari bidara Daun bidara ini Memiliki bulu-bulu halus Dan memiliki duri ya Ini masih dicari-cari oleh Mister Dijambul Yuk kita lihat Bagaimana bentuk Batang dari bidara Atau disini Biasa disebut dengan Bekul ya Kalau di Bali Namanya bekul Dari batang dari bidara Jadi sahabat bonsai Yang belum tahu bidara Atau bekul Kalau di Bali Dibilang bekul Ini dia batangnya Batangnya ada bitik-bitik Putih seperti ini Warnanya coklat Ada durinya Ya itu dia Dari duri bidara Jadi karena Bentuknya kurang bagus Dan ukurannya masih kecil Jadi kita cari yang lain saja Sudah dongkel Belum lebih haus Nah sahabat bonsai Kali ini bang cari melihat Pohon boni ya Boni juga bagus Untuk dijadikan bonsai Jadi kita lihat Daun boni ya Daun boni ini Lumayan besar ya Kalau di alam ukurannya Nah ini dia Dan Ada tulang daunnya Menyirip Daunnya sangat halus Dan tebal Dan ini dia Batang dari boni Ya ini dia Batang boni ya Nah ini dia Batang boni Saya lihat Jadi batang boni ini Berwarna coklat Namun karena ukurannya Masih kecil Jadi kita biarkan saja Kita cari yang lain Yuk kita cari-cari Bahan bonsai Disini banyak sekali Bakalan bonsai Namun ukurannya kecil-kecil ya Jadi rencananya Kita cari yang Lebih besar Dan memiliki Bentuk yang bagus Jadi dalam Pembuatan bonsai Kita lebih mudah ya Lebih mudah Dan lebih cepat Kali ini saya melihat Pak Dirinto dengan Istri Jambul Lagi dongkel ya Kita Kita lihat Dongkelan apa ya Mudah-mudahan Bahannya bagus Ya sabun saya Disini banyak sekali Ada pohon serut Namun ukurannya Sedang ya Bukan kecil Bukan juga besar Namun ukurannya Sedang Jadi ini Masih kita lihat Dari bentuk alurnya Kalau sudah bagus Baru kita ambil Ya Pak Dirinto Masih menggali Masih melihat Bagaimana bentuk akarnya Ayo kita Lihat lagi Nah sabun saya disini Serut lagi ya Ini lumayan ya Ukurannya Lumayan besar Jadi namun Alurnya ini Batangnya ini Lurus ya Ini Bang Charlie Sudah ngambil satu Nah itu dia Bahan serut Karena kita tahu Serut sangat susah Untuk dilongkel Karena akarnya Masuk sekali Kedalam tanah Jadi kita ambil Sepertinya saja Langsung kita potong Nah sabun saya disini Banyak sekali ada Serut ya Ini juga serut Dan di belakang saya Juga ada serut Jadi kita tinggal Pilih-pilih saja Disini memang Hutannya serut Jadi Daerah yang rendah Dan daerah yang Dekat dengan pantai Itu memiliki potensi Bakalan bonsai Yang banyak jenisnya Jadi kalau kita Berburu bakalan bonsai Kita cari daerah Yang rendah Yang panas Dan daerah yang Dekat dengan Laut Atau pantai Nah sabun saya Ini dia yang Yang tadi didongkel oleh Pak Maderinto Ini serutnya Sudah ada tekukan Dan sudah hampir Mengkerucut Jadi diambil oleh Pak Maderinto Mantap Nah ini dia ya Yang diambil oleh Bang Charlie Ini harus dirapikan lagi Dipotong lagi ya Nah sabun saya Jadi Teman-teman kita Lagi mendongkel Bahan serut ya Namun letaknya Di tebing ya Jadi kita lihat Bagaimana Ganti bentuknya Bagaimana dengan kita Bagaimana dengan kita Bagaimana dengan kita Bagaimana dengan kita